Hai internet, selamat datang di channel gue Kali ini gue bakal bikin video Bedroom Talk Di video Bedroom Talk gue, gue bakal ceritain Semua tentang opini gue Secara bebas Yang gue rasain di sekitar gue Ataupun di kehidupan gue Oke, bumper Hari ini gue gak tau hari keberapa Kita dirumah aja Atau karantina dirumah Gue yakin lo semua lagi karantina dirumah Itu semua terjadi karena pandemi Yang menghantui kita sekarang Yang maksa kita untuk ya berada di dalam rumah Karena situasi ini Yang gue liat sih, pasti ada beberapa Dari kalian yang pekerjaannya Mengharuskan kalian untuk keluar rumah Tapi ada juga yang pekerjaannya bisa dikerjakan Di dalam rumah, ada juga yang pekerjaannya Mati Teman-teman gue di PHK Dan gue salah satu orang yang gak bisa bekerja Karena situasi ini Pasti kita semua berdoa Semua ini akan cepat berlalu dan cepat selesai Agar Indonesia Ataupun dunia kembali normal Menjalankan aktivitas di luar rumah Dengan semestinya Amin Di video ini gue pengen bahas Bagaimana introvert menghadapi ini Orang-orang extrovert pasti gak betah Gak terbiasa dengan Terus-terusan menyendiri di rumah Terus-terusan Quarantine Physical distancing Lama untuk tidak bersosialisasi di luar rumah Tapi pasti banyak yang berpikir bahwa Orang-orang introvert itu senang Dan terbiasa untuk seperti ini Menurut gue sih Gue sebagai orang yang introvert Gue merasa karantina ini Karantina yang lama banget ini Menurut gue Sama-sama menyiksa Mau lu introvert Mau lu extrovert Pasti lu Stress dengan keadaan ini Introvert dan extrovert itu gak jauh beda Karena semua manusia itu Pada dasarnya Makhluk sosial Ya mereka harus sosialisasi Itulah natural mereka Mau lu extrovert Mau lu introvert Tetap aja Kalau udah Berhari-hari Di rumah aja Itu rasanya Bosen banget Dan bikin stress Itu sih yang gue alami Dan menurut gue Walaupun gue introvert Gue ngerasa ini Udah terlalu lama gue Di rumah Gue ngerasa stress Bahkan jam tidur gue Acak adut banget Gue bisa Gak tidur semalaman Dan tidur di pagi hari Gue bisa stok Melakuin apapun Gue gak bisa mikir apa-apa lagi Karena terlalu lama Di rumah Gak ketemu temen-temen Gak ketemu Orang lain di luar Mau lu introvert Lu tetap stress Perbedaan yang mencolok Dari introvert dan extrovert Cuman Cara dia mencharge Energy Kalau extrovert kan Ketemu kawan-kawan Rame hangout Ketemu orang banyak Ngehadapin orang banyak Itu cara Orang extrovert Untuk mencharge Energy mereka Sedangkan introvert Mencharge Energy mereka Dengan berdiam diri Di rumah Santai Baca buku Menjauhi Suasana ramai Melakukan sesuatu Dengan sendirian Intinya Menjauhkan diri Dari sosial Bukan berarti Anti-sosial Tapi Tapi yang jadi masalahnya Yang kita hadapin sekarang Ini berlangsung Berhari-hari Bahkan berbulan-bulan Dan gak tau kapan Selesainya Belum tau juga Belum ada kepastian Kedepannya Bakal selesai kapan Ibaratkan Gue sebagai introvert Mencharge Energy gue Terlalu berlebihan Lu bayangin Misalkan lu punya Handphone Lu punya handphone Lu charge Berhari-hari Apa yang terjadi Pasti Gue yakin Handphone lu rusak Handphone lu mungkin Mereka yang merasain Sebagai introvert Gue merasa Charge energy gue Terlalu lama Sehingga gue Gak bisa bergerak Gak bisa berpikir Dan bahkan Gue sulit untuk tidur Gue gak tau Apa gue nuang yang ngerasain ini Apa mungkin Orang lain gak ngerasain Tapi yang jelas Ini gue Ngerasain sendiri Dan yang gue takutin Ini berlangsung Hingga Lebaran nanti Hingga hari raya nanti Gilanya kita Terus-terusan di rumah Tapi itu semua sih Demi Kebaikan kita semua Itu semua harus kita lakukan Itu semua harus kita lakukan Kita terapkan Gue berharap sih Besok selesai Pasti lu juga berharap Besok udah gak ada Corona lagi di luar sana Gue bener-bener benci Corona Gue bener-bener benci Situasi ini Tapi mau gak mau Sebagai masyarakat biasa Kita harus mengikuti Para ahli Jadi Gue rasa Gak ada bedanya Introvert dan extrovert Untuk menghadapi ini Sama-sama stress Sama-sama tertekan Sama-sama bosen Bete Gak tau harus Ngelakuin apalagi Sampai gue Beranikan diri Untuk ngomong ini Di depan kamera Yang gak pernah gue lakuin sebelumnya Kaku banget lidah gue Sumpah Itu aja sih Yang mau gue omongin Oke segitu aja Video kali ini Di Bedroom Talk Episode pertama Oke lah Cut Sampai jumpa 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 Terima kasih.